Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Shastiyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEKTI, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEP TINDU Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia Bulan Literasi kali ini mengangkat tema Perlindungan Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari BAPEKTI Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar baik secara offline maupun secara online Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023 Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat Ayo, trending berjangka Oke, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan kukul 2 siang untuk webinar pada siang hari ini membahas mengenai apa-apa saja yang perlu kita perhatikan menjelang non-farm payroll yang nanti akan rilis di jam setengah 9 malam ya karena kita tahu bahwa job market khususnya di US itu sangat dipantau sekali oleh investor dan juga Federal Reserve untuk menentukan kebijakan yang akan mereka ambil khususnya di bulan Maret ini ya apakah Federal Reserve itu cenderung menaikkan 50 basis point atau tidak tentu key points-nya akan ada rilis di data USNFP pada malam hari ini dan bagi rekan-rekan yang hadir lewat YouTube jangan lupa absen terlebih dahulu ya ramaikan kalau misalkan ada pertanyaan request pair, boleh langsung ditanyakan dan juga jangan lupa ya melakukan like dan juga subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan mengenai update seputar webinar dari Mexico Futures ini oke, mungkin saya akan coba langsung share screen terlebih dahulu terhadap potensi apa-apa saja yang perlu kita perhatikan menjelang US non-farm payroll yang akan rilis di jam setengah 9 malam nanti karena pada dasarnya begini rekan-rekan Federal Reserve itu merupakan bank sentral yang tugasnya atau mandatnya itu menjaga price stability dan juga financial stability dimana pada saat ini inflasi di US itu masih cenderung berada di level tinggi yakni di sekitar 6,5% which is itu berada di atas jauh ya di atas target range mereka yang notabene mentargetkan 2-3% dan hal ini merupakan sebuah key points dari sisi data job report itu sendiri karena dengan data job report itu memberikan adanya potensi apakah masyarakat US itu cenderung spendingnya meningkat atau konsumsinya meningkat ya karena dengan dari sisi data NFP ini dengan banyaknya orang yang bekerja tentu yang tadinya mereka tidak punya penghasilan kan jadi punya penghasilan yang tadinya mereka menganggur bekerja yang tadinya mereka tidak spending jadi spending mereka konsumsi kan banyak seperti itu sehingga sejalan dengan itu maka ada potensi inflasi di US itu kembali bergerak naik apalagi di bulan Januari lalu itu menunjukkan adanya sebuah seasonal event notabene masyarakat banyak yang traveling banyak yang spending dan juga lewangan pekerjaan itu umumnya dibuka besar-besaran saat awal tahun ya ibaratkan di Indonesia kita akan cenderung ataupun perusahaan itu cenderung melakukan reopening job itu biasanya pasca lebaran ataupun di akhir tahun begitu pun dengan di US ada seasonality-nya dan untuk di US itu sendiri itu cenderung berada di awal tahun rekan-rekan jadi patut diperhatikan mengenai data NFP ini which is bila mana angkanya itu di atas ya di atas dari 200 ribu ini merupakan ada tanda-tanda bullish dari sisi US dollar ya kembali lagi bahwa angka 200 ribu ini ini menjadi key point apakah US dollar itu akan bergerak bearish atau bullish ya bila mana data di atas 200 ribu itu ada potensi tanda-tanda US dollar itu semakin bullish karena memaksa federalism itu menaikkan 50 basis point ya di bulan Maret nanti dan kalau misalkan 200 ribu ini teranulir ketika rilis katakanlah di bawah dari 190 katakanlah maka ada indikasi US dollar itu bergerak bearish ya karena hal inilah yang diekspektasikan bahwa inflasi mungkin bisa menurun sejalan dengan itu maka Federal Reserve tidak akan begitu seagresif apa yang dipikirkan oleh pasar jadi rekan-rekan sangat menarik ya untuk kita memperhatikan mengenai data NFP ini karena ini menjadi key points apakah Federal Reserve akan menaikkan 50 basis point ataupun 25 basis point oke sebelum ke topik utamanya kita akan live analisis ya mengenai euro USD kemudian rotasi ke gold dan juga oil sebelum itu saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya akibat penguatan US dollar pasca testimoni Jerome Powell di hari Selasa dan juga Rabu di hari kemarin ya bahwa di sini yang cukup elegan bahwa Jerome Powell cukup strict dan juga cukup tegas ya bahwa beliau mengutarakan ada potensi Fed itu menaikkan suku bunga jauh apa yang diekspektasikan oleh pasar yakni di sekitaran 5,5% sampai 6% ya which is itu merupakan angka yang notabene pasar sangat-sangat ragu sebelumnya bahwa Fed harus menaikkan suku bunga hingga ke 5,5% tapi data menunjukkan hal tersebut untuk bisa terrealisasikan mengapa? karena data NFP sebelumnya kemudian data retail sales data PPI kemudian for inflation rate itu menunjukkan adanya improvement yang kuat teman-teman jadi inilah yang menyebabkan kenapa US dollar di satu bulan kebelakang itu mendapatkan traksi penguatan hal ini didasari oleh data yang menunjukkan adanya potensi inflasi di US itu stay di sekitaran level 6% dan sejalan dengan itu ada potensi bahwa suku bunga Fed itu akan reach hingga 6% ya ini menurut global investor tentu global investor ini akan mencakup seperti bank-bank besar kemudian hedge fund ataupun investor dengan uang yang banyak ya atau para big boys dan disini menurut BlackRock pun bahwa Fed mau tidak mau itu harus menaikkan suku bunga hingga 6% untuk menekan inflasi itu bergerak turun tentu dampaknya apa bila mana 6% ini terus dinaikkan hingga 6% dampaknya adalah bila mana suku bunga dinaikkan jauh lebih agresif maka investor itu akan enggan untuk meminjam uang ke bank sejalan dengan itu maka ada potensi ekonomi itu mengalami yang namanya pergerakan turun atau slowing down ekonomi yang bisa kita kaitkan dengan recession atau fase kontraksi ekonomi tentu ini merupakan sebuah game changer bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan juga sektor-sektor manufaktur properti yang which is hutangnya banyak ke bank dengan bank menaikkan suku bunga karena mengikuti kurs dari bank sentral itu sendiri maka sejalan dengan itu hutang mereka pun akan bertambah dan bagaimana itu kalau misalkan hutangnya bertambah Pak Adam tentu apa yang sudah kita lihat fenomena di akhir-akhir ini banyak perusahaan yang melakukan layoff ya termasuk seperti Microsoft Google, Amazon, dan lain sebagainya bahkan perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi manufaktur ataupun industri lainnya itu melakukan layoff karena suku bunga yang terus dinaikkan secara agresif oleh bank sentral sejalan dengan itu hutang dari sisi perusahaan pun akan bertambah ya tanpa mereka meminjam uang ke bank which is itu adalah suatu hal yang buruk untuk ekonomi dan ketika ada potensi recession itu merupakan sebuah sentimen ketakutan di dalam pasar sehingga pasar akan mengincar aset perlindungan dalam bentuk US dollar nah hal inilah psikologi kenapa US dollar itu cenderung menguat di dalam kondisi global makro yang notabene penuh dengan kekhawatiran disini mengenai recession kembali mencuat kembali ya dan inilah kenapa di beberapa minggu terakhir US dollar itu mengalami strength yang cukup luar biasa kuat ya dari sisi traksi bulisnya hal ini diakibatkan karena potensi kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh beberapa central bank besar seperti ECB yang akan menaikan suku bunga 50 basis point di minggu depan kalau saya tidak salah itu jadwalnya ada ECB meeting dan juga Federal Reserve di dua minggu selanjutnya ya yang which is ada potensi menaikan suku bunga hingga 50 basis point dan semakin banyak bank sentral yang masih agresif menaikan suku bunga global recession itu akan semakin dekat yang sudah tadi saya sampaikan dengan suku bunga dinaikkan secara agresif hutang perusahaan akan bertambah investor akan enggan untuk meminjam uang ke bank untuk merecovery usaha ataupun berekspansi hal ini yang akan menyebabkan ekonomi mengalami contraction ataupun recession dan bagi rekan-rekan tentu ini merupakan game changer bagi kita sebagai seorang value investor yang ingin memanfaatkan kondisi di pasar global yang mana kita tahu bila mana suku bunga dinaikan secara agresif maka ada potensi stock market itu mengalami crash ataupun mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga hal itu bisa kita jadikan opportunity untuk membeli di harga yang murah ibarat merci harga bajai ya kalau misalkan tanda kutip meminjam kata-kata dari Pak Lokeng Hong seperti itu oke kemudian dari sisi job market disini ada sebuah tanda-tanda untuk mengalami slower tapi kembali lagi solid US growth itu ada potensi di Februari ini masih cenderung intake ya atau masih cenderung utuh tentu ini merupakan sebuah gejala tanda-tanda US dollar masih cenderung mendapatkan strength hingga ke akhir bulan Maret nanti ya di sekitaran tanggal 25 ya di FOMC meeting nanti seperti itu oke kita akan ke kalender ekonomi kembali bahwa disini ada indikasi bahwa NFP berada di atas 200 ribu ya which is bila mana benchmarknya itu benchmarknya rekan-rekan perlu diingat bahwa NFP itu nilainya 200 ribu ya untuk benchmarknya lebih dari 200 ribu disini which is diproyeksikan oleh pasar 205 sekian bila mana di atas dari 200 205 sampai 210 ribu maka hal ini bisa memicu adanya potensi US dollar itu untuk bergerak bulis ya bergerak bulis akan tetapi bila mana di bawah dari 200 ribu maka ada tanda-tanda itu US dollar bergerak beris dan ini merupakan key points yang wajib Anda catat karena kenaikan yang terjadi selama satu minggu ini bisa saja teranulir bila mana katakanlah 200 di bawah rilisnya itu di sekitaran di bawah 200 ribu dan mungkin saja itu bisa berpotensi untuk ter-spillover ke data ekonomi yang akan rilis di minggu depan itu ada inflasi dari sisi US yang notabene ada kecenderungan untuk bergerak turun seperti itu oke mungkin itu saja yang perlu kita saya sampaikan dari sisi apa-apa saja yang perlu kita perhatikan menjelang US NFP nanti kita akan langsung mapping ke arah teknikalnya dan ini merupakan chart dari sisi indeks dolar rekan-rekan bisa lihat bahwa yang saya panah tandai ini ini merupakan pasca pergerakan testimoni dari Jerome Powell hal ini menyebabkan adanya sebuah sentimen yang sangat-sangat ultra bullish terhadap US dollar karena ada potensi Fed itu menaikkan hingga 50 basis point dan sejalan dengan itu selama katakanlah harga stay berada di atas 105 maka ada potensi indeks dolar itu masih melanjutkan kenaikan ke 106 which is konfirmatornya itu akan tergantung bagaimana data NFP itu terdevelop di atas rilis 200 ribu bisa saja jebol level 106 yang saya tandai di garis putus-putus ungu ini ini bertepatan dengan candle indecision yang saya tandai di sekitar bulan juli 2022 yang lalu which is kalau menurut saya bila mana katakanlah NFP itu menunjukkan adanya improvement kembali bukan tidak mungkin indeks dolar itu kembali bergerak naik hingga ke 106 akan tetapi bagaimana Pak Adam kalau misalkan NFP-nya itu rilis di bawah 200 ribu nah itu menunjukkan adanya sebuah potensi indeks dolar bergerak turun ke arah bawah bahkan mengejar support yang terbentuk ketika Jerome Powell itu mengutarakan statement di testimoni kongres di hari selasa yang lalu kenaikan yang terjadi itu bisa saja teranulir bila mana katakanlah NFP-nya itu berada di bawah dari 200 ribu kalau misalkan rekan-rekan bisa lihat ini merupakan detail dari nilai NFP yang terjadi di awal tahun lalu bahwa di bulan Januari itu ada spike hingga dua kali lipat karena sangat wajar ya apa yang sudah saya sampaikan di awal bahwa awal tahun di US itu cenderung lapangan pekerjaan dibuka sebanyak-banyaknya ibarat kalau di Indonesia itu seasonality dibuka kerjaan besar-besaran itu setelah lebaran nah kalau di US rekan-rekan perlu ingat itu di sekitar awal tahun di bulan Januari ataupun Februari eh sorry Desember ataupun Januari dan ini merupakan sebuah nilai yang notabene sangat unexpected hingga di atas rata-rata dan kembali lagi bahwa key points nya itu ada di nilai 200 ribu 200 ribu ini merupakan benchmark bila mana di bawah rilis nanti itu ada tanda-tanda US dollar itu mengalami pergerakan bearish yang cukup signifikan karena kenaikan yang terjadi di minggu lalu pasca testimoni bisa saja teranulir seperti ini dan bagi rekan-rekan yang notabene belum ada trade sama sekali khususnya di pair USD saran saya wait and see saja karena data ini merupakan data yang notabene forward looking bukan reaksi nyeri efek seperti itu kemudian dari sisi indeks dollar kita kembali lagi ke chart nya bahwa kembali lagi 200 ribu di atas potensinya naik ke 106 bila mana di bawah 200 ribu itu ada potensi untuk bergerak turun karena adanya aksi sell off maupun profit taking sejalan dengan itu maka ada potensi dari sisi euro USD itu bergerak sama dari sisi indeks dollar karena euro USD merupakan pair yang sejalan dengan indeks dollar bahkan kalau misalkan kita bandingkan rekan-rekan ini perlu juga dikasih tahu bahwa indeks dollar dan euro USD itu memiliki korelasi yang hampir 1 banding 1 bahkan kita bisa overlay dari sisi chart nya ketika indeks dollar bergerak naik euro USD ini bergerak turun ketika euro USD bergerak naik indeks dollarnya bergerak turun nah yang garis oran ini ini merupakan indeks dolar nah kok bisa ya kalau misalkan rekan-rekan bertanya kok bisa indeks dollar dengan euro USD itu kok chart nya bergerak divergensinya kok hampir 1 banding 1 nah ini sebagai pengetahuan saja bahwa yang perlu rekan-rekan ingat bahwa mata uang yang paling besar ditransaksikan secara global itu kan ada dua euro yang pertama adalah USD dan juga yang kedua adalah euro ada sesuatu hal yang terjadi di Uni Eropa baik itu positif ataupun negatif itu akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar dan juga sebaliknya bila mana ada sesuatu hal yang positif terjadi di US itu sendiri itu akan mempengaruhi pergerakan euro karena kedua mata uang ini merupakan mata uang yang paling besar ditransaksikan secara internasional makanya korelasi negatifnya itu hampir 1 banding 1 indeks dolar bergerak turun euro USD bergerak naik indeks dolar bergerak naik euro USD bergerak turun itulah alasan kenapa kita bisa korelasikan antara euro USD dengan indeks dolar tidak dengan XAU USD kenapa karena terkadang kondisinya bisa searah USD nya bergerak naik gold nya bergerak naik ataupun gold nya bergerak turun indeks dolar nya bergerak turun itu sangat bisa sekali terjadi ya kalau misalkan USD dengan gold tapi kalau misalkan dengan euro USD itu divergensinya hampir 1 banding 1 seperti itu oke kita ke marking saja bahwa ada indikasi selama harga bergerak di bawah downtrend channel ini ataupun di bawah dari level 1.07 maka ada indikasi untuk bergerak turun ya dari sisi euro USD bahkan bisa menguji support yang saya tandai at least kita level 1.05 level psikologi yang saya tandai berdasarkan candle yang terbentuk di bulan November 2022 lalu ketika spike tertahan di area ini dan langsung dibanting ini merupakan tanda-tanda ada sebuah volume yang besar dan level yang sangat diperhatikan oleh pasar sehingga bila mana terjadi penurunan area level ini merupakan next oleh target bila mana akan dicapai akan tetapi bila mana katakanlah ada sebuah data yang menunjukkan adanya penurunan dari sisi NFP di bawah level 200 ribu kembali lagi saya tekankan NFP di atas 200 ribu itu bullish USD NFP di bawah 200 ribu itu bearish USD dan katakanlah datanya itu menunjukkan adanya penurunan maka bisa saja revisit ke area trend line yang saya tandai di sini ataupun bisa revisit ke 1.07 mungkin ini bisa ter achieve atau ter revisit itu di hari selasa minggu depan ketika release data US inflation seperti itu rekan-rekan oke dari sisi markingnya saya buat dua skenario karena percuma untuk kita menebak katakanlah apakah ketika release nanti euro USD akan naik atau turun which is itu akan sangat sekali data dependent tapi kalau misalkan ditanya berdasarkan pengamatan Pak Adam bagaimana kalau menurut saya selama faktor eksternal penuh dengan ketidakpastian yang mana kita tahu ada Brexit kemudian tensi antara Ukraine yang masih utuh itu masih bisa memicu USD untuk bergerak bullish jadi ada tanda-tanda bahwa euro USD kalau menurut pandangan saya ini disclaimer on dulu ada potensi untuk revisit ke 1.05 seperti itu oke cukup mungkin jelas dari sisi euro USD kalau misalkan ada yang mau request sambil saya menjelaskan boleh ya bisa langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar Zoom maupun di aplikasi Mexico seperti itu karena aplikasi Mexico pun bisa menonton live webinar dari kami juga seperti itu oke langsung kita ke gold dari sisi gold sebenarnya pergerakan harganya masih cenderung begitu kurang ideal untuk kita melakukan transaksi tapi kalau misalkan mengacu terhadap potensi pergerakan akan kemana menurut saya itu ada potensi untuk bergerak revisit turun at least ke level 1.770 at least ke level yang saya tandai di area ini which is hal ini bisa kita konfirmasikan bila mana skenario ini terjadi jika dan hanya jika terjadi NFP-nya menunjukkan adanya improvement dan berdasarkan marking yang saya tandai ini merupakan candle indecision yang terbentuk di Februari tanggal 23 selama katakanlah harga di atas candle ini bisa saja revisit ke range 18.45 which is ini terjadi di lamanan NFP menunjukkan adanya penurunan tapi kalau misalkan ada improvement kembali maka bukan tidak mungkin bisa revisit kembali ke 18.07 atau bahkan ke 1.800 kalau menurut analisis pandangan saya itu pribadi karena pergerakan pada saat ini baik itu gold euro usd ataupun fair-fair yang dipasangkan dengan usd lainnya itu akan tergantung bagaimana nilai NFP nanti terdevelop kawan-kawan jadi alangkah baiknya bagi rekan-rekan yang belum ada trade sama sekali wait and see saja jadikan data ini sebagai proyeksi di masa depan untuk mengambil sebuah opportunity yang jauh lebih besar probability keberhasilannya dibanding kita gegabah mengambil sebuah posisi yang which is 50-50 antara NFP bergerak naik atau NFP turun seperti itu oke dari sisi gold jadi perhatikan level ini di 1830 ada potensi revisit kembali ke 1845 bila mana terjadi ini disebabkan NFP yang menurun tapi kalau misalkan adanya improvement maka 1800 itu merupakan next target yang potensinya besar direvisit oleh harga kemudian dari sisi oil nah unik ya dari sisi oil sebenarnya sudah beberapa bulan dari bulan Desember lalu itu bergerak sideways di sekitaran 72 hingga 80 which is kalau menurut saya selama harga di atas level 75 maka ada indikasi oil itu masih cenderung bergerak naik ya apalagi hal ini didukung oleh China yang sudah reopening di bulan Januari lalu sehingga membuat ekonomi kembali restart yang tadinya industri tidak begitu diat memproduksi bisa jauh lebih besar produksinya tentu produksi yang jauh lebih besar akan meningkatkan demand terhadap oil jadi kita bisa menggunakan teknik lakukan pembelian buy on weakness di sekitaran level 75 ini dan kalau menurut saya oil jauh lebih proper untuk kita tradingkan karena secara fundamental oil itu ada potensi untuk bergerak kembali ke level 80 selama demand terhadap oil khususnya di China dan juga negara-negara Eropa dan juga US itu kembali meningkat seperti itu oke bagi rekan-rekan yang mau request silahkan tidak usah ragu-ragu tidak usah malu-malu kita mencoba membuat sebuah habit yang positif karena dengan kita bertanya rekan-rekan yang hadir yang ada di Youtube ataupun di Zoom itu bisa mendapatkan insight juga dari rekan-rekan seperti itu sambil menunggu pertanyaan saya izin minum dulu oke disini ada pertanyaan ya ternyata dari aplikasi ada pertanyaan untuk request nya itu posterling US dolar oke saya akan coba untuk lihat potensi posterling USD oke dari sisi posterling USD disini ada indikasi untuk kembali revisit ke 1.18 karena kalau menurut area teknikal area support 1.9 ini tertembus dan ini merupakan support become resistant ketika harga kembali revisit ke area ini yang saya tandai tentu ini merupakan sebuah key points untuk kita melakukan short turun ke level bawah yang ada di area support ini ya di sekitaran level 1.19 next targetnya di 1.18 which is at least 100 pips bisa kita booking ya bila mana terjadi penguatan US dollar kembali stop loss nya dimana padang letakkan di atas dari level 1.19 di sini ya atau 1.92 at least stop loss nya pun kita bisa letakkan 100 pips ya sehingga kita bisa memberikan ruang gerak yang cukup optimal dikhawatirkan terjadi volatilitas yang pick up ketika NFP nanti ya karena dengan kita menggunakan time frame yang jauh lebih besar ataupun stop loss yang jauh lebih besar ya ketika trade menjelang news itu akan jauh lebih ideal ya dibandingkan dengan stop loss yang ketat gitu kalau misalkan rekan-rekan mau mengambil sebuah posisi ya alangkah baiknya jauh lebih konservatif saja menentukan area SL dan juga TP nya karena dengan SL dan TP yang terlalu dekat dikhawatirkan ada sebuah lonjakan harga yang memicu terjilat doang seperti itu ini bagi rekan-rekan yang mau spekulatif menjelang news ya dan saran saya selalu gunakan stop loss ya apapun keadaannya seperti itu kemudian disini ada pertanyaan kah oke sambil menunggu pertanyaan disini saya mencoba mengingatkan di saat bulan ini merupakan bulan literasi perdagangan berjangka jadi jangan lupa rekan-rekan kalau misalkan share mengenai analisis di sebuah grup ataupun mengadakan sebuah acara jangan lupa menggunakan hashtag ya disini ayo trending berjangka kemudian literasi perdagangan berjangka trading berjangka itu mudah sukses trading berjangka dan juga bulan berjangka komoditi untuk meramaikan mengenai perdagangan berjangka komoditi di Indonesia ini agar semakin ramai dan juga semakin maju seperti itu oke disini sepertinya tidak ada pertanyaan mungkin saya akan menjelaskan mengenai per lain kalau misalkan sambil menunggu pertanyaan disini oke disini ada request euro jepenisien kita akan lihat euro jepenisien disini menunjukkan adanya spike tadi pagi yang disebabkan karena event yakni bank of jepang interstate decision dan kalau menurut saya berdasarkan teknikalnya mungkin saya akan coba ke time frame yang jauh lebih kecil untuk melihat probabilitasnya seperti apa selama katakanlah harga di bawah level 145 which is yang saya tandai ini merupakan level opening price 2014 masih ada potensi harga itu untuk kembali bergerak turun jadi level 145 ini menjadi key points bagi Bapak untuk menentukan apakah saya harus mengambil posisi pembelian kalau misalkan harga menembus level ini atau saya harus kalau misalkan mengambil posisi penjualan stop loss wajib diletakkan di level ini Pak seperti itu tapi which is kalau misalkan kita lihat secara teknikalnya ini merupakan area yang ada potensi bergerak triple top karena harga berkali-kali di sini mengalami area rejection di level at least sekitaran 145-500 dan pada saat ini harga sudah bergerak turun dan mementuk low yang jauh lebih rendah dibandingkan level ini dan ini katakanlah bila mana terjadi high yang jauh lebih rendah atau higher low maka berpotensi untuk bisa bergerak turun jauh lebih rendah at least ke level 143 seperti itu jadi pantau mengenai level 145 ini karena ini merupakan key points yang bisa menentukan apakah harga cenderung membentuk low yang jauh lebih rendah atau lower low dari area ini atau ada potensi untuk continue naik ke arah atas at least mengejar level 146 yang saya tandai di area ini seperti itu Pak which is kalau boleh tahu Bapak ada posisikah di EuroJPY kalau misalkan ada posisinya boleh sebutkan posisinya buy atau sell kemudian di level berapa sehingga saya bisa forecastkan kira-kira potensinya bisa ke arah mana atau kalau misalkan ragu tidak usah sebutkan saja posisinya buy atau sell semoga bisa membantu seperti itu oke mungkin sudah cukup jelas ya Pak untuk EuroJPY nya ada potensi untuk membentuk lower low ke 143 bila mana bertahan di atas di bawah 145 tapi kalau misalkan breakout dari level 145 ini which is bisa mengejar ke high yang jauh lebih tinggi yakni di sekitaran 146 yang seperti itu oke ada pertanyaan lainnya kalau misalkan tidak ada pertanyaan menurutnya disini di aplikasi pun tidak ada pertanyaan lagi di youtube pun tidak ada mungkin saya akan tutup dengan kesimpulan oke disini mungkin ada pertanyaan lagi oke kemarin saya buy di level 144 poin tiga ya TP 144 oke sudah cut 144 poin tiga ya sudah lumayan lah gitu ya kalau misalkan tersentuh by limitnya sudah lumayan ya dapat at least kurang lebih ya 50 pips lah ya kurang lebih seperti itu which is yang perlu kita sadari adalah dari sisi jepanisian pada saat ini sentimennya masih cenderung neutral ya masih cenderung stabil ini akan terpengaruh bagaimana USD-nya terdevelop bila mana ada perlemahan dari sisi USD which is aset yang akan diincar oleh investor adalah aset yang cenderung aman juga yakni jepanisian karena status quo-nya pun masih cenderung safe haven seperti itu dan selama belum ada tanda-tanda USD untuk melemah kalau menurut saya ada potensi jepanisian itu masih cenderung mendapatkan sentimen yang netral seperti itu oke mungkin tidak ada pertanyaan lagi kalau misalkan tidak ada kembali lagi saya akan simpulkan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan oke disini ada EuroJPY dari PakKey Channel mungkin saya akan bahas USD-JPY terlebih dahulu sebelum saya tutup oke kita akan coba ke time frame yang jauh lebih besar terlebih dahulu untuk melihat kira-kira apakah ada tanda-tanda bergerak reversal atau malah ada potensi masih bergerak naik kalau menurut pandangan saya Euro sorry USD-JPY itu ada indikasi untuk melanjutkan pergerakan naik berdasarkan harga yang notabene masih bergerak uptrend berdasarkan fundamental karena USD-nya itu masih cenderung mendapatkan traksi yang bullish karena faktor eksternal akan tetapi berdasarkan teknikal saya menemukan bahwa area ini merupakan decision point yang bisa mengubah pergerakan harga karena pada dasarnya hari Rabu kemarin ini terbentuk candle in decision which is candle in decision itu akan menentukan break ke level low-nya itu akan melanjutkan bergerak turun tapi kalau misalkan harga kembali masuk kembali ke level 136.5 ini bisa melanjutkan kenaikan ke 137.9 akan tetapi kalau misalkan candle per hari ini close di bawah 136.5 mungkin bisa revisit ke area support terdekat yang ada di level ini mungkin di level 135 jadi kalau misalkan menurut pandangan saya teknikal di sini mungkin akan membuat USDGPY itu kembali bergerak turun at least ke level 135 karena pasar pun itu akan cenderung mengincar perlindungan dalam bentuk aset safe haven dan jepanisian merupakan salah satunya di sini tinggal kita bagaimana melihat USD katakanlah nilai NSP itu well expected maka ada potensi USDGPY itu mengalami penurunan karena USD-nya itu mengalami aksi profit taking katakanlah seperti itu dan level yang mungkin sekali direvisit adalah level 135 which is itu kalau misalkan terjadi NSP-nya well expected ataupun terjadi yang namanya aksi profit taking tapi kalau misalkan NSP-nya itu menunjukkan adanya improvement kembali maka mungkin sekali harga kembali masuk ke level 136.5 ini dan bergerak naik ke 137.9 atau 138 lah saya bulatkan seperti itu Pak mungkin sudah cukup jelas ya dari sisi USD-GPY tapi kalau misalkan bingung ini akan bergerak naik atau turun tapi menurut pandangan saya lebih baik wait and see saja terlebih dahulu terhadap develop data NFP yang akan rilis di jam setengah 9 malam nanti seperti itu oke mungkin sudah jelas ya saya akan tutup ke kesimpulan tapi kalau misalkan ada yang mau masih bertanya silahkan sebelum saya tutup saya akan kesimpulan terakhir bahwa NFP disini walaupun sebelumnya mencatatkan nilai 500 ribu tapi di forecast oleh pasar itu akan turun setengahnya ya ke 200 ribu sekian akan tetapi bila mana datanya itu masih di atas dari 200 ribu maka ada indikasi USD itu masih tetap bergerak bulis karena dengan job market yang masih robas atau masih kuat itu akan memaksa federal reserve untuk menaikkan 50 basis point mengapa? karena secara psikologi dengan banyaknya mereka yang bekerja dengan banyaknya mereka yang punya penghasilan spending dan konsumsi itu akan meningkat juga dan sejalan dengan itu inflasi di US itu akan stay berada di sekitaran level yang tinggi which is di sekitar level 6,5% dan kalau misalkan ada potensi ataupun release-nya itu di bawah dari 200 ribu ada indikasi USD itu bergerak bearish karena aksi profit taking ataupun sell off jadi waspada kenaikan yang sudah terdevelop di minggu ini pasca testimoni Jerome Powell itu bisa teranulir seperti ini kalau NFP-nya itu di bawah dari 200 ribu seperti itu oke mungkin sudah cukup jelas ya apa saja yang perlu kita perhatikan terhadap data NFP yang akan rilis di jam setengah sembilan nanti jadi saya tekankan selalu gunakan stock loss dan selalu konservatif di dalam sebuah trading karena kondisi pada saat ini itu masih cenderung ekstrim kondisi eksternal masih begitu penuh dengan ketidakpastian Brexit kemudian tensi Ukraine dan juga US-China relation itu memburuk sehingga ada potensi range pergerakan di dalam pasar itu semakin melebar dan alangkah baiknya kita melakukan trading jauh lebih konservatif atau bahkan kalau misalkan ada event yang notabene beresiko tidak usah melakukan trade terlebih dahulu karena not trade adalah bagian dari trading yang termasuk ke dalam manajemen resiko oke itu saja mungkin untuk webinar pada siang hari ini live analysis mengenai NFP dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan happy trading safe trading assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati